Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng, Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Senin 28 Maret 2022 Injil hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 43-54 Kita diingatkan bahwa iman dan perbuatan menyelamatkan kita Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Tuhan dan Allah kami Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena engkau mengingatkan kami Untuk selalu tekun dalam iman Dan wujud nyatakan iman itu dalam perbuatan Kami mohon Perkuatkanlah iman kami kepadamu Dan wujud nyatakan iman itu lewat perbuatan harian kami Tuhan utuslah roh kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati Dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Indilesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus berangkat dari Samaria Dan pergi ke Galilea Sebab ia sendiri telah bersaksi Bahwa seorang nabi Tidak dihormati di negerinya sendiri Setelah Yesus tiba di Galilea Orang-orang Galilea pun menyambut dia Karena mereka telah melihat segala sesuatu Yang dikerjakan Yesus di Yerusalem Pada pesta itu Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea Dimana ia membuat air menjadi anggur Dan di Kapernaum Ada seorang pegawai istana Yang anaknya sedang sakit Ketika pegawai itu mendengar Bahwa Yesus telah datang dari Judea ke Galilea Pergilah ia kepadanya Lalu meminta Supaya Yesus datang Dan menyembuhkan anaknya Sebab anaknya itu hampir mati Maka kata Yesus kepadanya Jika kamu tidak membuat tanda dan mujizat Kamu tidak percaya Pegawai istana itu berkata kepadanya Tuhan Tuhan datanglah sebelum anakku mati Kata Yesus kepadanya Pergilah anakmu hidup Orang itu percaya Orang itu percaya akan perkataan Yang dikatakan Yesus kepadanya Lalu pergi Ketika ia masih di tengah jalan Hamba-hambanya telah datang kepadanya Dengan kabar bahwa anaknya hidup Ia bertanya kepada mereka Pukul berapa anak itu mulai sembuh Jawab mereka Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang Maka teringatlah ayah itu Bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya Anakmu hidup Lalu ia pun percaya Ia dan seluruh keluarganya Dan itulah tanda kedua Yang dibuat Yesus ketika ia pulang Dari Judea ke Galilea Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Iman dan perbuatan menyelamatkan kita Kerap kali terjadi bahwa Orang yang berada di tengah kesusahan Dan malapetaka Menempuh segala macam cara Asal bisa keluar dari malapetaka Di Kapernaum Ada seorang pegawai istana Yang anaknya sedang sakit Ketika mendengar Yesus datang Dia langsung pergi menemui Yesus Awalnya dia ditantang oleh Yesus Yesus berkata kepadanya Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat Kamu tidak percaya Pernyataan Yesus ini pasti mengganggu perasaan sang pegawai istana Tetapi Karena cintanya kepada anaknya Dan didorong oleh imannya kepada Yesus Dia berkata kepada Yesus Tuhan Datanglah sebelum anakku mati Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Dan bisa melakukan mujizat ke atas anaknya Dia sungguh yakin bahwa kata-kata Yesus Atau jamahannya Akan mendatangkan kesembuhan bagi anaknya Dia sungguh percaya Bahwa kekuatan kuasa Yesus Kristus Bisa menjadikan yang tidak mungkin Bagi manusia Menjadi mungkin bagi Tuhan Bagi Tuhan semuanya mungkin Tidak ada yang mustahil Bagi Yesus Kristus Yang adalah Tuhan Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Setelah mendengar ungkapan iman sang pegawai istana Tuhan datanglah sebelum anakku mati Yesus langsung berkata kepadanya Pergilah anakmu hidup Kata-kata Yesus diamininya Sebagai satu kabar gembira Dia percaya akan kata-kata Yesus dan pergi Dalam perjalanan Dia berjumpa dengan hamba-hambanya Yang datang membawa berita gembira Bahwa anaknya hidup Iman akan Kristus menyembuhkan Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Banyak cara yang Yesus buat Untuk membawa kita kepada iman kepadanya Maka kita tidak perlu kecewa Bila ada anggota keluarga kita Atau teman kita Mungkin belum percaya kepada Kristus Yesus mempunyai cara Yang tidak selalu bisa dipahami Untuk membuat orang percaya Tetapi percayalah Bahwa mujizat itu selalu terjadi Mujizat itu tetap ada dalam hidup kita Kesembuhan anak pegawai istana Makin membuat hati sang pegawai istana Dan seluruh anggota keluarganya Bahwa Yesus Kristus berkuasa atas kehidupan Pengakuan pegawai istana itu Seharusnya menjadi contoh keteladanan Agar setiap orang datang kepada Yesus Dan mempercayakan hidupnya kepada Yesus Kristus Mujizat yang dilakukan Yesus Yaitu menyembuhkan anak pegawai istana Menegaskan bahwa Yesus hadir pada setiap orang Baik yang sudah dikenal Maupun yang belum Yesus hadir Dan memberikan kekasihnya Tanpa memandang kedudukan seseorang Yang diharapkan Yesus dari kita adalah Iman dan perbuatan kita Barang siapa yang percaya dan wujud nyatakan Imannya lewat perbuatan nyata Maka dia akan selamat Dia akan sembuh Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Perkuatkanlah iman kita kepadanya Dan wujudkan iman kita lewat perbuatan nyata Kita mohon Bunda Maria Untuk senantiasa mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita hari ini dan selanjutnya Diberkati oleh Allah yang mahu kuasa Bapak dan Putra dan Tuhan Kudus Amin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya